Intro Namo Sanghyang Adi Budaya, Namo Budaya Saudara-saudara Sedarma Berjumpa lagi dengan saya Sugianto Upaksaka Pandita Majelis Budayana Indonesia Dengan nama Wisudi Sasana Wirya Saya berbahagia sekali hari ini Bisa sharing dengan saudara-saudara Di bulan lunar Bulan 9 atau Kau Gwe Imlek Dimana di bulan ini kita akan memperingati Satu hari besar untuk aliran Mahayana Yaitu Sejidnya Kwan Im Di tanggal 19 bulan 9 Imlek Kau Gwe Capkau Nah ini akan dirayakan begitu rame Tidak hanya di Asia Timur, Asia Tenggara Bagi mereka yang berketurunan Chinese Atau yang berdarah Chinese Tetapi juga oleh orang-orang Vietnam Orang-orang Apa namanya Korea Jepang Dan hampir semua Unsur agama Buddha Mahayana Ya betul Itu karena akibat pengaruh Tradisi Mahayana Tiongkok yang kuat Nah Begitu Besarnya perayaan terhadap Kuan Seem ini Hampir-hampir Menyamai perayaan terhadap Sang Buddha sendiri Kalau di Buddha kita mengenal ada Hari Kelahiran Sang Buddha Hari Perputarnya Roda Dharma Atau mencapai penerangan sempurna Lalu hari Perputarnya Roda Dharma Asada Lalu hari Pari Nibana Ada empat Nah Sang Untuk Bodhisattva ini Ada tiga Perayaan besar Untuk Puan In Yaitu Kelahirannya beliau Bulan Dua Tanggal 19 Atau Ji Gwe Capkau Imlek Lalu Mencapai penerangan sempurna Lak Gwe Capkau Dan Parini Banang Yang nanti akan terjadi Di hari Minggu Kau Gwe Capkau Bulan Bulan 9 Tanggal 19 Nah kenapa Pertanyaannya Kuan Im ini Begitu luar biasa Dirayakan Di seluruh wilayah Atau bahkan sekarang Seluruh dunia Tidak hanya di Asia Timur Dan Tenggara Tapi bahkan Hampir di seluruh dunia Yang mempunyai Jejak-jejak Aliran Mahayana Agama Buddha Aliran Mahayana Karena memang sesungguhnya Bodhisattva ini Kalau dari segi Agamanya mempunyai Ikrar Ikrarnya apa Menolong Seluruh mahluk Yang menderita Itu ikrar Beliau yang Paling besar Lalu Beliau juga punya Ikrar lainnya Yang sangat terkenal Yang dalam bahasa Mandarin Disebut Yuruchu Pi'ing Jika Anda Bermohon Jika Anda Meminta Jika Anda Apa namanya Mengajukan Permohonan Ke beliau Maka Pasti Permohonan Anda Pasti Permohonan Anda Dijawab Jadi jangan diharap Kalau saya Mengajukan permohonan Pasti dikabulkan Belum tentu Sejarah dan ketentuan Berlaku Karma Anda Cukup gak Nah Kayak saya Misalnya Ajukan permohonan Dengan sungguh-sungguh Dengan kekuatan hati Dengan kebulatan hati Mermohon kepada Kuan Im Mintanya jadi Presiden Amerika Serikat Dia gak mungkin Mimpi kali Nah Itu namanya Syarat dan ketentuan Berlakunya Tidak cukup Karma baik saya Gak cukup Malah mungkin Saya bisa jadi Presiden Amerika Wong saya Pasport saya ada Masih cap Garuda Warna hijau Mana mungkin saya Jadi Presiden Amerika Itu kan namanya Ngawur Nah Tetapi demikianlah Hebatnya Pemujaan Terhadap Kuan Im ini Dan kalau kita Bandingkan dengan Agama-agama besar Misalnya agama katolik Pemujaan itu Terhadap Bunda Maria Dia juga Luar biasa Bahkan banyak Lagu Yang ber Bau Spanyol Yang ber Apa Aksen Spanyol Itu kan Misalnya Mama Mia Mama Itu kan Ibu Nah Kuan Im ini Diengap juga Ibu Ibu siapa Ibu kita Ibu kita Umat Buddha Mau yang Mahayana Mau yang aliran Manapun Beliau tidak milih kok Ya kan Bahkan bukan umat Buddha pun Kalau syarat dan ketentuannya cukup Karma baiknya cukup Kuan Im akan menolong Bagaimana bentuk pertolongannya Wah macam-macam Macam-macam Kita banyak mendengar Kuan Im menolong saya Dengan begini Begitu Saya juga merasa Pernah dibantu oleh bodhisatwa ini Waktu itu kan Saya sudah buta itu Itu tahun berapa ya Tahun Sebelum Sebelum ini Sebelum Artinya tahun 98 Tapi sebelum krisis Krisis kan 98 Mei kan Nah itu sebelum krisis deh Saya ingat Atau tahun 97 ya 98 97 lah Pokoknya sebelum krisis Waktu itu saya mengikuti Salah satu ujian advokat Yang diselenggarakan Oleh PT Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Semua persyaratan Sudah memenuhi Begitu Saya tidak bisa melihat Mereka langsung bilang Anda tidak bisa Mengikuti ujian ini Kenapa gak bisa Saya cuma gak bisa lihat Bukan saya gak bisa mikir Bukan saya gak bisa ngomong Masa Saya gak bisa lihat Anda melanggar Undang-undang Apa namanya Yang buat orang Cacat itu Undang-undang penyandang Disabilitas Lalu saya diminta Untuk menghadap Ketua Panditia Pemuji Saya masih ingat Hakim Tinggi Seorang Hakim Tinggi Namanya Pak Sanusi Saya diminta Untuk Bertemu dengan beliau Secara langsung Nah waktu saya Diantar ke tempat beliau Beliau lagi rapat Jadi saya harus menunggu Nah ketika menunggu Saya masih ingat benar Saya baca Mantranya Kwan In Om Mani Padmeho Saya baca aja Untuk menenangkan hati saya Nah lalu ketika Saya ketemu beliau Beliau Tanya pada saya Satu saja pertanyaannya Bagaimana nanti Jika Anda Sebagai advokat Melaksanakan profesi Anda Oh saya kerja tim Saya bilang Ada tim saya Yang akan membantu saya Sidang Membaca dokumen Segala macam Oke Kalau begitu Anda yakin Anda bisa Silahkan Anda boleh ikut Saya buka Buka rekomendasi Dia kasih rekomendasi Dan lalu saya bawa Ke panditianya Semua Menerima dengan baik Lalu saya lulus Ujian advokat Nah ini kan Bekat kekuatan Kwan In Nah Banyak macam-macam lah Cerita Kesaksian Mengenai Bagaimana Luar biasanya Kwan Im Atau Kwan Si Im Atau Awalukiteswarai Ya Bodhisattvaya Maha Satvaya Maha Karunikaya Nah ini luar biasa Makanya beliau Disebut dalam Tapeco Dalam Itu Yang Sangsekerta Maha Karunikaya Bukan Maha Karunikaya Tapi Maha Karunikaya Nah kenapa Karena itu Dia punya Mantranya Adalah Mantra Maha Karunadarani Nah dalam bahasa Mandarin Karuna Artinya Artinya Pe Tape Tape Maha Karuna Makanya Mantranya menjadi Tapeco Co Itu kan mantra Nah Kalau kita Membaca Nama Kwan Im Sebagai Pembuka Ini kan Namo Tape Kwan Si Im Usah Tiga Kali Nah Artinya Beliau itu Kita Memberikan Gelar Sebagai Maha Karuna Maha Bodhisatwa Yang penuh Karuna Kalau Karuna Pasti punya Meta Tidak mungkin Orang Karuna Tidak punya Meta Orang bijaksana Pasti benar Orang benar Belum tentu Bijaksana Nah begitu Orang yang penuh Dengan Karuna Pasti dia punya Meta Kalau dia tidak punya Meta Bagaimana dia Karuna Tapi orang punya Meta Belum tentu Bisa Berkaruna Belum tentu Mungkin karena Keadaan Mungkin karena Jarak waktu Jarak tempat Itu kan Banyak faktor Misalnya kita nonton Di Youtube Di TV Di berita Kita dengar Macem-macem Betapa Mengerikannya Para pengungsi Yang kabur Dari Afrika Dari Arab Dari mana-mana Menuju ke Benua Eropa Terombang Ambing Di laut Lepas Begitu Menyeramkannya Antara hidup Dan mati Sudah Tidak jelas Nah kita Merasa Sedih Kita merasa Mereka Seperti Diri kita Seperti Saudara kita Yang terombang Ambing Tidak jelas Dalam satu Perahu yang kecil Bersesak-sesakan Orang Begitu banyak Nah Dengan Satu Gelombang Yang tidak mungkin Didatang besar 4 meter Atau 3 meter Tenggelamlah Perahu itu Nah Tentu kita Berasa Ibah Nah Meta kita muncul Tapi kita Tidak bisa menolong Mereka Di Lautan lepas Entah Di mana Tetapi Karuna Adalah Siap Untuk menolong Nah itulah sebabnya Kenapa Kita membaca Keng Atau membaca Dia punya mantra Atau dia punya sutra Itu kita dahulu Dengan Tape Namo Tape Kwan Seimpusa Nah kalau Sudah Karuna Kalau sudah Punya Rasa Bukan Rasa Ya tetapi Kesedihan Untuk menolong Maka Kwan Im Kalau kita Kemudian Mendengar juga Kwan Im Punya seribu tangan Seribu mata Apa benar Nah Karena punya rasa Ingin menolong Karena ingin menolong Bukan rasa aja Tetapi sudah Memang benar Ingin menolong Maka beliau Dilengkapi Dengan seribu tangan Siapa tangan-tangannya Kok kayak Ada satu orang Dulu yang saya laporin Tidak ada masuk penjara Dia bilang kayak laba-laba Punya tangannya banyak Sebenarnya bukan Itu Itu semacam Metafisika Untuk Menggambarkan Kwan Im itu Adalah suatu Organisasi besar Seperti kita Di MBI Punya organisasi besar Tangannya banyak Artinya apa Tangan-tangan ini Akan menolong orang Menolong semua makhluk Menolong penderitaan Semua makhluk Matanya banyak Untuk melihat Penderitaan itu Oh dimana Dimana ada penderitaan Kita harus membantu Karena itu Disebut Cien sou Cien yen Kwan si im Kwan im yang bertangan seribu Dan bermata seribu Tapi tidak berkaki seribu Kalau berkaki seribu Dia kabur Kayak kelabang itu Kabur Nah Kepalanya satu Walaupun tangannya ada seribu Kepalanya satu Artinya komandonya satu Tunduk pada satu komando Mulutnya juga satu Nah Kenapa mulut satu Ya kalau mulutnya banyak Pawel Ngoce aja kemana-mana Kerja enggak Rame Kata orang Jawa Mestinya Rame in gawe Sepi in tangri Ini Rame in ngoce Sepi in gawe Nah Cicelaka Jadi Kwan im Punya konsep Cien sou Cien yen Itu artinya Beliau ingin Membentuk Suatu organisasi Yang dapat Membantu Semua makhluk Dengan satu Komando Dengan satu Perintah Komando Artinya otaknya Mulut Artinya perintah Nah itu Kaki Tetap dua Tidak berkaki seribu Karena itu Tidak kabur Kalau ada Penderitaan muncul Nah karena Kwan im Punya semangat Untuk menolong Organisasi MBI Misalnya Kita punya semangat Untuk menolong Bekerja sama dengan Badan otonom kita Baik itu Wulan Baik itu WBI Baik itu Sekber Baik itu Sidi Kita dalam satu Keluarga besar Bersama-sama dengan Sangat agung Kita membantu Penderitaan Semua makhluk Memutar roda Dharma Berbagi Dharma Dan sebagainya Karena itu Kita Menwarisi Semangat Kwan im ini Banyak orang Tangannya Banyak Matanya Banyak Tidak Banyak Mulutnya Otaknya Cuma Satu Nah Kepalanya Satu Ya kan Kepalanya Tidak Banyak Seperti Ada cerita Wayang itu Dasa Muka Itu kan Itu kan Kepalanya Yang Banyak Dasa Itu Berapa Sepuluh Kan Dasa Muka Artinya Punya Sepuluh Wajah Atau Sepuluh Kepala Nah Itu Repot Tangannya Dua Padahal Dia Berbentuk Raksasa Nah Ini kan Repot Kalau Makhluk Seperti Ini Nah Tapi Kalau Kwan In Itu Bukan Dengan Maksud Untuk Menakuti Bukan Juga Sinuman Tetapi Dengan Maksud Menolok Tangan Itu Berfungsi Untuk Menolok Nah Karena Dia Punya Tangan Yang Banyak Mata Yang Banyak Kwan In Kemudian Disebut Sebagai Mahluk Atau Bodhisatwa Yang Maha Penolong Dan Maha Penyayang Itu kan Tetangga Kita Sering Menyebut Maha Pengasih Dan Penyayang Nah Ini Kwan In Lambangnya Kalau Di Kita Karena Itu Disebut Ciu Ciu Nang Menolong Penderitaan Semua Mahluk Jadi Orang Mermohon Kepada Kwan Im Agar Penderitaannya Lepas Tapi Ingat Syarat Dan Ketentuan Berlaku Artinya Karmanya Harus Cukup Kalau Enggak Ya Gimana Kayak Saya Yang Tadi Kasus Yang Pertama Itu kan Saya Punya Karma Yang Cukup Jadi Lewatlah Saya Dari Lubang Jarum Itu Nah Sekarang Beliau Disebut Sebagai Ciu Ciu Nan Kwan Si Impusa Karena Memang Bodhisattva Ini Punya Ikra Dan Punya Janji Untuk Menolong Penderitaan Semua Mahluk Bahkan Semua Permohonan Anda Pun Akan Dijawab Oleh Beliau Jawabnya Bukan Langsung Misalnya Saya Mohon Kwan I Lalu Itu Rupang Kwan I Hai Sugi Gini Gini Itu Mungkin Cuma Ada Di Drama Drama TV Itu ya Atau Sandiwara Sandiwara Atau Apa Gak Mungkin Rupang Itu Bisa Menjawab Tetapi Dia Menjawab Tanda Tanda Yang Anda Harus Kenali Sendiri Tetapi Tanda Tanda Itu Begitu Jelas Anda Akan Merasakannya Karena Punya Kemampuan Untuk Menolong Semua Penderitaan Maka Kwan I Disebut Sakti Awal Lokites Suara Disebut Sakti Punya Kesaktian Yang Luar Biasa Dimana Kesaktian Itu Timbul Di Perasaan Karena Itu Disebut Kwan I Ling Kan Pusat Mohosat Mohosat Ya Sebenarnya Mahasatwa Jadi Dia Punya Kesaktian Karena Dapat Menolong Semua Penderitaan Tadi Nah Karena Keempat Gelar Besar Ini Maka Kwan I Menerima Lagi Gelar Yang Kelima Yang Ini Lima Gelar Ini Yang Populer Aja Sebenarnya Gelar Beliau Banyak Sekali Namanya Namo Nanhai Kwan Se Impusa Kenapa Nanhai Nanhai Itu kan Laut Selatan Nih Kwan I Mindi Kan Berasal Dari Aliran Buddha Mahayana Nah Mahayana Itu Buddha Mahayana Itu Banyak Dianud Oleh Umat Buddha Keturunan Chinese Nah Keturunan Chinese Terutama China Selatan Daerah Guangzhou Daerah Hokkien Dan Sekitarnya Itu Hainan Termasuk Juga Pokoknya China Bagian Selatan Atau Tiongkok Bagian Selatan Nah Mereka Umumnya Merantau Karena Macem-macem Karena Ada Politik Ada Perang Ada Kelaparan Ada Bencana Macem-macem Merantau Ke Wilayah Wilayah Seluruh Asia Tenggara Termasuk Di Thailand Vietnam Myanmar Kamboja Laos Malaysia Indonesia Filipin Nah Itu Banyak Sekali Mengungsi Ke Daerah Daerah Itu Nah Karena Itu Mereka Menyeberangi Laut Selatan Karena Itu Di Kalangan Asia Tenggara Keturunan Chinese Asia Tenggara Laut Selatan Itu Bagaikan Jaman Dulu Kan Bagaikan Suatu Tempat Atau Suatu Makhluk Yang Begitu Mengerikan Ya Jalan Naik Kapal Kan Dulu Dari Daratan Tiongkok Itu Kan Sampai Daerah Asia Tenggara Ini Kan Makan Waktu Berbulan Bulan Bahkan Kalau Sampai Terjadi Angin Ribut Segala Macem Waduh Bisa Nggak Nyampe Nyampe Bisa Pidak Alam Lagi Karena Itu Mereka Kalau Naik Kapal Ya Bermohon Kepada Kuan Maka Lihatlah Para Apa Pelayar Pedagang Yang Dulu Mengarungi Ngarungi Lautan Baik Itu Orang Eropa Baik Itu Orang Asia Orang Manapun Waktu Itu Kan Yang Ngarungi Lautan Ini Cuma Orang Kedua Benua Ini Aja Kalau Nggak Eropa Asia Asia Terutama Dari Tiongkok Dari Jepang Apa Yang Mereka Bawa Lupang Perempuan Lupang Ibu Nah Kalau Orang Orang Spanyol Kan Membawa Patung Bunda Maria Nah Kalau Orang China Orang Tiongkok Itu Kalau Dia Tidak Membawa Dewi Maco Atau Dewi Laut Itu Kan Kalau Di Jakarta Ini Disebut Dewi Laut Ada Kelenteng Yaitu Dewi Samudera Ada Kelenteng Yakan Di Bandeng An Situ Namanya Dewi Samudera Itu Maco Maka Kwan Yang Dipakai Yang Dibawa Jadi Mereka Kalau Dalam Kesubutan Besar Selalu Ingat Ya Ibu Kalau Dalam Kebahagiaan Ya Ingatnya Yang Lain Bukan Ibu Lagi Nah Itu Jadi Inilah Sebabnya Kenapa Kwan Im Punya Pengaruh Yang Begitu Besar Disebut Nanhai Nanhai Itu Artinya Kita Mengharapkan Menundukan Suatu Permasalahan Rakyat Yang Sangat Besar Nah Dengan Membaca Mantra Mantra Beliau Dengan Membaca Sutra Sutra Beliau Dengan Membaca Berbagai Riwayat Riwayat Cerita Cerita Beliau Keyakinan Harus Timbul Keyakinan Apa Keyakinan Akan Diri Kita Inilah Sebetulnya Kwan Im Kita Inilah Yang Harus Menjadi Kwan Im Kita Inilah Yang Harus Menolong Penderitaan Semua Makhluk Bukan Orang Lain Jangan Harap Patung Itu Atau Rupang Yang Kita Puja Itu Menolong Kita Itu Namanya Halu Nah Kita Jangan Halu Sebagai Umat Buddha Jadi Kita Tanam Karma Baik Yang Sebanyak Banyaknya Kita Menjadikan Diri Kita Sebagai Kwan Im Biarkan Kwan Im Yang Dapat Menggerakkan Semua Kemampuan Kita Untuk Menolong Penderitaan Semua Makhluk Itu Yang Harus Kita Lakukan Bukan Kita Bermohan Pada Rupang Dan Rupang Kita Menyelesaikan Masalah Itu Tidak Akan Selesai Tetapi Diri Kita Inilah Yang Harus Menyelesaikannya Diri Kita Dan Bersama Sama Dengan Manusia Manusia Lain Umat Umat Buddha Maupun Bukan Umat Buddha Menyelesaikan Permasalahan Mulai Dari Permasalahan Warga Kita Lalu Kampung Kita Kota Kita Negara Kita Bahkan Dunia Ini Kita Selesaikan Secara Bersama Sama Nah Itulah Kita Sudah Mewarisi Atau Menggerakkan Yang Namanya Semangat Kuan Si Im Pusa Karena Itu Kan Disebut Kuan Si Im Dalam Bahasa Mandarin Atau Dalam Bahasa Sang Sekertanya Sama Artinya Yaitu Awal Loh Kite Laya Mudah Mudahan Selama Singkat Ini Dapat Menolong Kita Untuk Bersemangat Mewarisi Atau Menjalankan Spirit Of Kuan Im Terima Kasih Atas Kesempatannya Namo Sang Yang Adi Budaya Namo Budaya Sama Sama Kyiv When Hum buchad ports Friends Tay Sh